Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus, Amin. Bu Bapak sudah senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Kamis 16 Februari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus 8 ayat 27-33. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi di tengah-tengah. Jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes membaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau lah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan haliali taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah Iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bu Bapak, sudah senterkasih, kita dibimbing Tuhan untuk semakin katolik, semakin beriman. Dan disini disampaikan, enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran manusia itu selalu mencari nikmat, menghindari sengsara, tidak mau susah. Maunya itu yang mudah, namun penuh berkah. Itulah manusia dan Tuhan mengingatkan, enyahlah Iblis. Tuhan membimbing kita bahwa kebangkitan mulia itu ada karena yang pertama, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Tuhan Yesus untuk mengalami kebangkitan, untuk menyelamatkan umat manusia ini, harus menderita, menanggung banyak derita. Dan semoga ini menjadi logika iman kita. Kemuliaan, kebangkitan itu didahului dengan salib, dengan derita. Yang kedua, ia akan ditolak oleh para tua-tua imam kepala dan alilah litaurat. Ditolak. Wah ini, siapa yang sudah mengalami pengalaman ditolak? Ditolak itu seraksanya. Wow, sakitnya di sini. Sakit, tidak enak. Nah, bahkan ada yang tidak berani ditolak. Nah, semoga kita belajar dari Tuhan untuk siap ditolak. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang mantap melangkah menjalani kehidupan ini. Lalu yang ketiga, dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Nah, sampai batas paling akhir, yaitu kematian. Dibunuh, Tuhan Yesus berkorban. Menyelamatkan dunia manusia sampai titik penghabisan dengan dibunuh. Ini menandakan bahwa ketaatan kepada Bapak sungguh total. Nah, semoga kita yang menjadi murid-murid Tuhan ini juga punya ketaatan yang total. Menjadi orang katolik, menjadi pribadi yang beriman sampai titik akhir. Bukan titik koma, namun titik akhir sampai ajal menjemput. Nah, semoga dengan demikian kita boleh mengalami bangkit mulia di dalam iman kita, di dalam kedamaian bersama para kudus di surga. Semoga sungguh kita dimampukan menekuni iman kita, sehingga berbuah di dalam kemuliaannya. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapak, Putra, dan Rakyat Kudus. Amin.